Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu-ibu bapak-bapak Jemaah asal syukur yang berbahagia Dan insya Allah beramatkan Allah SWT Marilah Kita selalu bersyukur Pada Allah SWT Dengan menunjukkan Tahmin Alhamdulillah Salamat dan salam Semoga tetap terjurah Pada jendiran kita Nabi besar, Nabi aku Muhammad Ibu-iku Bapak-bapak yang berbahagia Hari ini Jumat 3 Mei 2024 Seperti biasa masjid Kepesukur mengelenderakan Kajian-kajian syukur Yang akan diisi oleh Ustadz Al Purkonasi LCMPD Yang alhamdulillah Telah dilakukan Namun Sebelum Acara kita mulai Ada pengumuman Dari Panjah Ramadhan 1445 Hijriah Masjid Baikusukur Bulaya Karangas Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Doa Semoga Bapak Saudara Beserta seluruh Jamaah Senang biasa diberikan Kesihatan Sehingga dapat Menjalankan Ibadah Dengan penuh Hikmah Dan Kebusuhan Amin Mengharap Kehadiran Bapak Ibu Jamaah Masjid Dan Remaja Masjid Petusukur Dalam Halal-pihalal Masjid Petusukur Yang akan Ditenarkan Pada hari Rabu Tanggal 8 Mei 2024 Pukul 19 Waktu Indonesia Bagian Barat Atau Bagda Sholat Isha Bertumpang Di Masjid Petusukur Dengan Pemintaran Bapak Haji Amin Wujabit MSI Demikian Atas Perhatian Dan Kehadirannya Disampaikan Ucapan Remokasi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Walaikum Assalamualaikum Demikian Penguat Dari Pantai Romantul 14 45 Untuk Selanjutnya Marilah Kasian Pada Subuh Pada Pagihan Ini Kita Awali Bersama Dengan Bekat Basmala Bismillah Ruhman 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 Ruhmi Kepada Al-Ustaz Purpah Asri Kami Bersilakan Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Al-Fatihah 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 Menyembah Allah semata-mata Dan hal ini adalah merupakan perbuatan setiap Nabi Sebagaimana tersebut dalam Al-Quran surat 16 ayat 36 Disini ada tambahan keterangan di dalam surat 16 ayat 36 Tapi intinya bahwa setiap Nabi prinsipnya sama Bahkan Nabi Isa AS yang sebagian orang menganggapnya sebagai Yesus Sesungguhnya ajakannya sama Yaitu Sembahlah Tuhan kalian Jadi prinsipnya setiap Nabi itu satu kata Satu ajakan Yaitu mengajak untuk bertauhid Mengajak untuk menyembah Allah Jadi kita ingin menambahkan keterangan Surat ke-16 Itu surat An-Nahl Ayat 36 Kita bisa lihat di sana Dan sungguh Kami telah mengutus seorang Rasul untuk setiap umat Untuk menyerukan Ini di antara lafal yang ada di dalam surat 16 Yaitu surat An-Nahl ayat 36 Setiap umat ada Nabi nya Dan setiap Nabi ajakannya sama Yaitu Sembahlah Allah Dalam ayat 36 surat An-Nahl Menggunakan nafal Allah O'budullah Sembahlah Allah Dalam ayat ini menggunakan kata O'budurah Sembahlah Tuhan kalian Artinya Sama Yaitu untuk bertauhid kepada Allah Kemudian Dalam Seruan ini Sasaran seruannya Pertama sekali adalah Bangsa Arab Dan Yahudi Madinah Dan sekitarnya Jadi sekedar mengulang informasi Bahwa ketika Nabi Muhammad S.A.W. Pindah ke Madinah Itu sudah ada penduduk Madinah yang beragama Yahudi Jadi mereka Sudah tinggal disana Sebelum kedatangan Nabi Muhammad S.A.W. Karena Ayat ini Dipahamkan Bahwa Seruan atau ajakan Ya Ayuhannas Wahai sekalian manusia Di dalamnya Untuk Orang Arab Secara umum Baik orang Mekah Dan sekitarnya Juga Untuk Orang Madinah Apapun agamanya Termasuk Orang Yahudi Artinya Ajaran Dan ajakan Nabi Muhammad Itu bersifat umum Ya Ayuhannas Maka menggunakan Kataan Nas Ketika Menggunakan Ya Ayuhannas Amanu Wahai Orang-orang Beriman Itu berarti Khusus Bagi Umat Islam Tapi Ayat ini Menggunakan Kata Ya Ayuhannas Wahai Sekalian Manusia Makanya Bersifat Umum Karena Merekalah Orang Yang beriman Kepada Allah Tetapi Menyembah Selainya Artinya Orang Yahudi Itu Percaya Allah Tapi Bersama Dengan Itu Orang Yahudi Menyatakan Kuzer Anak Tuhan Nah Disini Tidak Dimasukkan Penjelasan Orang-orang Nasrani Yang Meyakini Bahwa Isa Putra Tuhan Nah Kebanyakan Orang-orang Nasrani Di Masa Nabi Muhammad S.W. Hidup Itu Tinggal Di Afrika Yaitu Di Etiopia Dan Disana Ada Raja Yang Terkenal Namanya Najasi Yang Waktu Nabi Masih Di Mekah Meminta Umat Islam Yang Di Mekah Karena Kondisinya Kurang Nyaman Kurang Aman Intinya Tidak Kondusif Maka Nabi Memerintahkan Para Sahabatnya Hijrah Waktu itu Belum Hijrah Ke Madinah Tapi Malah Ke Habasya Yang Bahasa kita Etiopia Menyebrang Laut Merah Sampai Lagi Afrika Sana Dan Mereka Mayoritas Nasrani Kristen Tapi Justru Di Akhir Hayatnya Najasi Dinyatakan Masuk Islam Walaupun Secara Sembuni-sembuni Dan Diliwayatkan Nabi Muhammad S.A.W. Menyolakkan Jarak Jauh Dari Madinah Yang Disebut Sholat Ba'id Jadi Pertama Kali Sholat Jenazah Yang Bersifat Ba'id Itu Justru Sholat Untuk Raja Najasi Yang Di Afrika Ini Sekedar Tambahan Artinya Di dalam Ayat ini Tidak Ditambahkan Ini Ajakan Juga Untuk Orang Nasrani Ketika Turun Tapi Kalau Kita Maknai Secara Umum Termasuk Orang Nasrani Artinya Siapapun Dan Dimanapun Selama Dia Adalah Anas Yaitu Manusia Maka Mendapat Ajakan Ini Panggilan Ini Wahai Sekalian Manusia Oh Abudu Rabbaku Ini Seharusnya Orang Yahudi Orang Nasrani Itu Satu Kata Menyembah Allah Saja Yaitu Bertauhid Terlepas Kenyataannya Yahudi Selain Mempercayai Allah Juga Meyakini Usir Anak Allah Seperti Nasrani Meyakini Adanya Tuhan Bapak Tapi Juga Menganggap Ada Tuhan Anak Nah Ini Yang Dari Persoalan Di Situ Kemudian Mereka Menciptakan Dalam Dan Mereka 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 Menjadikan Wali-wali Atau Orang-orang Suci Itu Sebagai Media Komunikasi Dengan Tuhan Jadi ketika ditanya kalian Jangan menyembah lata Jangan menyembah hubang Jangan menyembah Siapa lagi Uza Mereka jawabnya kami gak menyembah Mereka Hanya untuk Media, untuk alat Sebagai tawasul Perantara Nah ini yang terjadi Makanya perlu kita evaluasi Kembali Terhadap orang-orang yang Sekalipun menyatakan Islam Bahkan menyatakan Orang beriman Tapi kemudian datang ke kuburan Para wali, ke kuburan Orang-orang suci Lalu na'udubillah Meminta kepada Allah Melalui mereka Ya mudah-mudahan sih orang-orang yang Berkunjung, ziarah itu Tidak sampai pada hal itu Ya secara umum Kalau ditanya Kenapa kalian pada datang ke kuburan Para wali Nala bergahan gitu Tidak ada sih mereka menyatakan menyembah wali Itu tidak boleh kemudian Bahamanya nelus-nelus dindingnya Atau merasa dengan dekatnya di situ Lalu mendapatkan keberkahan itu Sampai saat ini dilarang Tapi ya ada sebagainya Mereka yang para ulama Mereka yang para ulama Mereka yang disebut Warosatul Ambiya Yaitu pewaris para nabi Lalu juga sekalipun di Indonesia Mereka juga memiliki keberkahan Sehingga didatangi Sehingga didatangi Mereka untuk diambil berkahnya Nah ini menjadi produk kontak Nah disini secara penjelasan Justru ini yang dilarang Tawasul ya Yaitu menjadi perantara Ya kita doakan mudah-mudahan Saudara kita kaum muslimin Yang melakukan itu Segera mengevaluasi diri Mencoba mempelajari kembali Apakah memang ajaran Nabi Muhammad S.A.W. demikian Tapi ya sedang lagi Yang pro dengan itu Tetap akan mempertahankan Apalagi yang dapat keuntungan Seperti yang Memfasilitasi kendaraan Para pembisnis Transportasi Tidak akan setuju larangan Nanti akan berhenti Dari sisi Apa namanya Sewa-menyewanya Dan lain sebagainya Atau daerah-daerah yang Ada para walinya Kalau kemudian ada larangan Tidak boleh Mereka akan kehilangan Kesempatan mendapatkan Income-income Income masukkan Apa itu namanya Wisatawan Wisatawan Sampai-sampai di Solo Tidak ada Wali yang terkenal Seperti di beberapa daerah Malam bangun masjid yang lega Lalu dijadikan Tempat wisata Ini juga Unik Banyak orang datang Pemasjid di Solo ini Kira-kira datang Untuk tahyatul masjid Atau untuk nonton bangunannya Ini kan ikut-ikutan juga Sepertinya Masjid baik itu syukur Tidak se Apa namanya Tidak sebaik Masjid itu Karena Seakan-akan Di sana lebih istimewa Padahal kan secara fisik Sama Itu ya bangunan biasa Hanya karena Yang bangun dari negara Arab Ya kan Bantuan Dari sana Lalu Orang-orang Berdatangan Itu sebenarnya Karena promosi Publikasi Dan Kata kuncinya Bisnis Jadi masjid Sebagai alat Bisnis Nah ini Jadi teorinya Kalau kita datang ke sana Tahyatul masjid Bukan Wah 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 foto-foto Ya Dan lain sebagainya Nah ini Jadi Ini malah Kalau boleh Kita bacakan Informasi Hadis Akan datang Suatu zaman Umat islam Membangun masjid Megah Mewah Dan Kosong Isinya Kira-kira masjid yang besar Di Solo itu Jamaahnya Kalau syukur Dengan jamaah masjid Baik itu syukur Banyak mana Jadi Banyakan mereka itu Datang Bukan untuk Jamaah Malah untuk Melihat dia saja Ini hanya sekedar Perlu waspadalah Yang mudah-mudahan Yang datang Benar-benar Untuk ibadah Itu saja Kita usutun Jadi Ini sekedar untuk Mengingat Bahwa Justru Keberadaan Masjid megah Lalu hanya untuk Ditonton Dilihat Kemudian Jamaahnya Sepi Kosong Itu malah Min alamatis saat Tanda-tanda Hari Kiamat Jadi tanda-tanda Kiamat Menjadikan Tawasul Kamu Dan orang-orang Sebelum Jalan petunjuk Dan jalan pengetahuan Seperti yang diberikan Kepada mereka Karena itu Sembahlah Dia sendiri Semata Ini adalah Penegasan Artinya La ilaha Illawmok Yang kalau kita Terjemahkan Tiada Tuhan Yang berhak Disembah Kecuali Allah Jadi hanya Allah yang disembah Tapi belakangan ini Ada Sering Kalau kita lihat Di beberapa Media Media sosial Itu Mulai marak Debat-debat Antar Agama Khususnya Antara umat Islam Dengan umat Nasrani Sehingga Allah Ini Apakah Ajaran mereka Seperti itu Sampai muncul Begini Nabi Adam Juga Menyembah Yesus Nabi Musa Juga Menyembah Menyembah Yesus Kok jadi Unik Bukannya Yesus itu Nabi Isa Yang lahir Setelah Nabi Adam Setelah Nabi Nabi Musa Kok malah Kebalik Nah ini Sangat Kebablasan Seperti itu Sangat ingin Mengatakan Bahwa Yesus itu Tuhan Karena Tuhan Maka Serunya Adam Itu yang Menyembah Yesus Kemudian Musa Menyembah Yesus Berarti Semua Bahkan Yang mereka Agungkan Adalah Raja Daud Yang kita Menyembah Nabi Daud Yang memang Dia Raja Dan putranya Yaitu Sulaiman Itu juga Nabi Dan Raja Jadi 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 Sekarang Semua Yang Ada Itu Menyembah Yesus Kan Jadi Perlebihan Nah ini Menggambarkan Mereka Memaksakan Memaksakan Tendam Dengan Cara itu Jadi Singkatnya Ayat ini Mengajak Siapapun Mau itu Yang beragama Yahudi Mau itu Yang beragama Nasrani Mau itu Yang beragama Pembuju Buddha Hindu Apapun Hakikatnya Diajak Untuk Bertauhid La ilaha Illallah U'budum Sembah Allah Karena Allah Yang menciptakan Manusia Baik Yang ada Sekarang Maupun Sebelum Ini Kemudian Ditambahkan Dan Janganlah Kamu Seputuhkan Dia Dengan Apapun Dalam Menyembahnya Intinya Tidak Boleh Syirik Makanya Dalam Talbiah Orang-orang Yang Umrah Dan Haji Ada kata-kata La Syarik Ya Tidak Ada Seperti Bagimu Ya Allah Jadi Sebenarnya Talbiah Itu Syiar Talbiah Itu Informasi Ketauhidan Ya Ini Karena Menjelang Orang-orang Pada Berangkat Haji Ini Sering Ada Pertemuan Pertemuan Untuk Persiapan Berangkat Haji Ya Seperti Semalam Saya Juga Diminta Nisi Sekalian Antara Halal Bi Halal Tapi Juga Mengayu Bagyo Jamaah Haji Calon Jamaah Haji Di Banyuanya Itu Sedikit Saya Tambahkan Keterangan Terkait Talbiah Biar Disini Suasananya Seperti Mubarakat Semua Kita Baca Talbiah Bersama Sama Labbaik Allahumma Labbaik Labbaik Allahumma Labbaik Labbaik La Sharika Laka Labbaik Innal Hamda Wal Ni'mata Laka Wal Mul La Sharika Jadi Talbiah Ini Sebenarnya Tauhid Itu Penjabaran Dari La Ilaha In Allah Tuhan Yang Berhak Sembab Jalik Allah Jadi Labbaik Aku Sambut Panggilan Ini Sebagai Gambaran Orang Yang Mau Berangkat Kumroh Atau Mau Berangkat Haji Sesungguhnya Adalah Undangan Panggilan Dari Allah Makanya Yang Mau Berangkat Mengatakan Atau Orang Yang Disana Mengatakan Aku Sambut Panggilan Mu Allah Humayal Allah Tapi Disitu Langsung Kata-kata La Sharika La Baik Allah Humayal Baik Aku Sambut Panggilan Mu Ya Allah Aku Sambut Panggilan Mu Yang Tidak Ada Seputu Bagimu La Sharika Lalu Penegasan Lagi Innal Hamda Sesungguhnya Seluruh Nikmat Segala Pujian Dan Seluruh Nikmat Lak Hanya Milikmu Wat Mulkat Dan Juga Seluruh Kekuasaan Hanya Milikmu Ini Benar-benar Tauhid Jadi Mau Itu Pujian Mau Itu Kenikmatan Mau Itu Kekuasaan Hanya Milik Allah Nah Ini Juga Untuk Mengingatkan Bagi Para Penguasa Biar Tidak Merasa Dirinya Paling Hebat Jadi Semuanya Siapapun Pemimpin Manapun Penguasa Dimanapun Sekalipun Raja Atau Presiden Atau Apa Itu Semuanya Masih Dibawa Kekuasaan Allah Ini Pengingat Wal Lakal Mur La Sharika Laki-laki Disebut La Sharika Tidak Ada Sekutu Lakal Bagimu Jadi Itu Juga Merupakan Penegasan Tentang Tauhid Jadi Haji Misinya Juga Adalah Tauhid Dan Bahkan Nabi Muhammad S.A.W. Mengajarkan Tauhid Sebelum Syariat Dan Hukum-hukum Islam Itu Dari Mulai Diutus Menjadi Nabi Sampai Kemudian Ada Syariat Sholat Itu 10 tahun Yang Katakanlah Dari Awal Ke Nabian Ketika Nabi Usia 40 Sampai Kemudian Nabi Usia 50 Itu Tidak Ada Syariat Kecuali La Ilaha Ilaha Muhammad Rasulullah Itu Selama 10 tahun Lalu Baru Ada Syariat Sholat Sekalipun Ada Syariat Sholat Tauhid Tetap Karena Di Dalam Sholat Juga Banyak Bajan Bajan Tauhid Kemudian Setelah Sholat Baru Nanti Ada Syariat Puasa Dan Zakat Itu Jedanya Lima Tahun Setelah Sholat Dijalankan Dengan Dengan Prosesnya Itu Dari Nabi Mendapatkan Perintah Sholat Saat Isrami Sampai Kemudian Nabi Mendapatkan Berita Berita Puasa Itu Lima Tahun Selisihnya Jaraknya Lima Tahun Kemudian Setelah Karena Itu Tahun Dua Hijriah Jadi Waktu Mendapatkan Sholat Itu Tahun Sepuluh Kenabian Lalu Nabi Dimengkar Sampai Tahun Tiga Belas Kenabian Lalu Hijrah Nah Ketika Hijrah Tahun Kedua Itu Baru Ada Berita Puasa Dan Zakat Nah Antara Puasa Dan Zakat Sampai Kepada Perintah Haji Itu Tahun Ada Menyebut Tahun Sepuluh Kenabian Hijriah Bahkan Masuk Tahun Sebelas Hijriah Itu Berarti Ada Lapan Sampai Sembilan Tahun Jadi Haji Hakikatnya Ajaran Dan Sarikat Terakhir Karena Itu Rukun Islam Kita Urut Sahadat Sholat Puasa Zakat Jadi Puasa Itu Urutan Ketiga Kuasa Zakat Baru Haji Nah ini Untuk Memahami Kenapa Rukun Islam Diurut Itu Karena Sesuai Dengan Urutan Perintah Allah Pada Nabi Muhammad Dan Yang pertama Dan Yang pertama Adalah Sahadat Nah ini Untuk Mengembahkan Mahaman Perintah Allah Untuk U'ud Mok Kemudian Pada Urut C Tujuan Itu Semua Adalah La'an 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 La'akum Tertakut Supaya Kamu Bertakwa Jadi Ibadah Apapun Ujungnya Agar Manusia Menjadi Takwa Hanya Biasanya Yang populer Ketika Kita Lagi Kuasa Ramadan Itu Yang Paling Dijadikan Paucapan La'an La'an La'akum Tertakun Semoga Kalian Menjadi Orang Tertakwa Bukan Hanya Puasa Saja Ibadah Disini Menyembah Omm Itu Tujuan Akhirnya Mau Itu Puasa Mau Itu Zakat Termasuk Sholah Dan Bahkan Haji Itu Pada Akhirnya La'an La'akum Tertakun Semoga Menjadi Orang Tertakun Mau Ini Infak Sedekah Apapun Termasuk Kita Tolak Berilmi Mencari Ilmu Ini Ujungnya Adalah La'an La'akum Tertakun Dalam Al-Quran Ayat-ayat Tertakun Bisa Sampai Seratus Ayat Bahkan Seratus Sifat Tentang Orang Tertakun Jadi Selama Kita Menjadi Orang Yang Baik Al-Ibadah Rajin Belajar Itu Semua Adalah Disebut Orang Bertakun Kemudian Penjelasannya Yaitu Sembah Dia Dengan Cara Yang Benar Dan Menyimbang Allah Dengan Cara Ini Itulah Yang Dapat Menyiapkan Kamu Menjadi Orang Yang Terpelihara Dari Siksanya Dan Dapat Diharapkan Jadi Manusia Yang Tinggi Tingkat Kesempurna Yaitu Takwa Inna Akromakum Indam Mahi Akkokum Semuanya Inna Akromakum Orang Yang Paling Mulia Di Antara Kalian Yaitu Akkokum Orang Yang Paling Takwa Jadi Ada Yang Bertakwa Tapi Disana Ada Orang Yang Paling Bertakwa Jadi Lebih Akkokum Orang Yang Paling Mulia Di Antara Kalian Adalah Orang Yang Paling Bertakwa Mudah Mudahan Kita Termasuk Orang Yang Bertakwa Bahkan Yang Paling Takwa Allah Amin Kemudian Lanjutannya Allah Terangkan Sebagian Keistimewaannya Yang Mewajibkan Adanya Ibadah Semata-mata Kepadanya Yaitu Nah ini Penjelasan Selanjutnya Yaitu Huruf D Bisa Buka Alaman 54 Tuhan Yang Menjadikan Bagi Kamu Bumi Sebagai Hamparan Dan Ini Tadabur Alam Ada Kata-kata Firoshah Allali Ja'ana Kumul Arato Firoshah Jadi Disini Informasi Tentang Bumi Yang Dijadikan Hamparan Firoshah Atau Pijakan Kalau Bahasa Lainnya Firoshah Itu Sebenarnya Kasur Maka Dalam Bahasa Arab Kasur Itu Al Firosh Al Firosh Mos Bahkan Ini Hanya Sisi Sipan Setengah Buyut Bahwa Maaf Istri Itu Dalam Bahasa Arab Lil Firosh Istri Adalah Bagikan Kasur Tidak usah bayangin, ini bahasa Arab Jadi bahwa istilahnya adalah Viros Yaitu kasur Tapi dalam ayat ini kata virus Kita terjemahkan dengan Hamparan Nah karpet dalam bahasa Arab ini Mavrusyat Yaitu yang dihamparkan Jadi karpet yang Kita duduki Yang kita hamparkan ini Dalam bahasa Arab, mavrusyat Yaitu Apa namanya Karpet, makanya Kalau kita mungkin ke Arab Entah itu pas Umroh atau Haji Melihat di toko-toko Atau hotel-hotel di Mekah Atau Madinah Biasanya tertulis al-mavrusyat Artinya hotel Yang ada karpetnya Yang di Apa namanya Di lapisi Dengan lantainya dengan Karpet-karpet Mavrusyat Di sini dari kata virus Yaitu kasur Atau yang dihamparkan Kemudian setelah Umroh menjelaskan dan Memperkenalkan bumi Sebagai virus Sebagai pijakan Juga Menengok ke atas Jadi cara Umroh Mengajak Hambanya Jadi manusia Pertama bicara Tentang ciptaan Intinya sembahlah Allah Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kalian Kedua Karena Allah yang menjadikan bumi Sebagai tempat tinggal Ketiga Tengok ke atas Asama Abina Nah itu Langit adalah Sebagai Bangunan Jadi Tadi penjelasan dari Sebagai hamparan Yaitu Allah menghamparkan Bumi ini Bagi kamu Dan dijadikannya Sebagai tempat Yang tepat Untuk kediaman Yang huruf E Dan langit Sebagai bangunan Yaitu Allah jadikan Langit Laksana Bangunan Yang tersusun Rapi Bagian satu Dengan lainnya Ya Terlepas kita Enggak pernah Sampai ke Langit Tapi Allah Sudah memberi Bojuran Informasi Adanya Langit Berlapis-lapis Kalipun Kita sudah Pernah naik Pesawat Itu pun Belum sampai Kepada Puncak Langit Ya Mungkin Kita bisa Di atas Awan Di atas Awan Tapi itu Masih di bawah Kolom langit Walaupun Dalam ayat ini Nanti kemudian Hujan turun Dari langit Nah Langit disini Nanti Artinya Tempat tinggi Kita coba Lanjutkan dulu Bahwa Benda-benda Langitnya Sempurna Begitu rupa Sebagaimana Kita saksikan Tersusun Menurut Hukum Gaya Tarik Magnetis Sehingga Tidak Satupun Jatuh Ke bumi Atau Saling Tubrukan Sampai Kelak Datang Tiamat Nah ini Betul-betul Allah Membangun Langit Tanpa Tiam Ini Istimewa Sekali Jadi biar Kita semakin Iman Kepada Allah Ketika Melihat Langit Tapi Tidak Tidak Semua orang Menengok Ke atas Melihat Langit Lalu Berpikir Inilah Ciptaan Allah Paling Hanya Oh Langit Yang Biru Oh Langit Yang Ada Bintangnya Tapi Kata Tidak Berlanjut Itu Semua Ciptaan Allah Kemudian Ke huruf F Dan Menurunkan Hujan Dari Langit Nah ini Kata Langit Asama Itu Diulangi Lagi Disini Dan Menurunkan Hujan Dari Langit Lalu Dilanjutkan Ayatnya Fa'afra Jabi Minath Tamarot Iris Pallakum Dan Lalu Dengan itu Dia Keluarkan Buah-buahan Sebagai Rizki Bagi Kamu Maksudnya Allah Turunkan Air Hujan Dari Langit Lalu Air Ini Digunakan Mengairi Tanaman Dan Tumbuh Tumbuhan Lalu Tanaman Ini Berbuah Dan Buahnya Jadi Makanan Kita Jadi Urut Sekali Dari Air Jadi Pertama Allah Menciptakan Langit Sebagai Bangunan Lalu Dari Langit Turun Air Hujan Air Hujan Menjadikan Tanah Subur Lalu Menumbuhkan Tanaman Yang Meneluarkan Buah-buahan Yang Yang Buah-buahan Itu Menjadi Rizki Bagi Umat Manusia Selanjutnya Allah Masih Menjelaskan Fala Taj'al Lillahi Ardada Karena Itu Janganlah Kamu Adakan Seputu Bagi Allah Jadi Kembali Lagi Kalau Ayat Di Awal O Buduro Bakum Sembah Tuhan Kalian Itu Maksudnya Ibadah Hanya Kepada Allah Nah Setelah Itu Menjelaskan Kenapa Menyembah Allah Karena Allah Yang Menciptakan Kalian Biar Kalian Bertakwa Karena Allah Yang Menjadikan Bumi Sebagai Tempat Tinggal Kemudian Allah Yang Menciptakan Langit Sebagai Bangunan Dari Langit Turun Air Hujan Dari Air Hujan Itu Kemudian Menumbuhkan Buah-buahan Reski Berkalian Maka Ujungnya Fala Taj'al Lillahi Ardada Jangan Menyekutukan Allah Jadi Semua Keterangan Disini Adalah Tauhe Jangan Menyekutukan Allah Jadi Disitu Adalah Misinya Sekutu Allah Yaitu Sesuatu Yang Dipatuhi Manusia Dan Jadi Tempat Mereka Bergantung Bagi Keperluan Mereka Kepatuhan Dan Ketundukan Seperti ini Oleh Bangsa Arab Disebut Ibadah Menyembah Ibadah Menyembah Ini Artinya Ilahiyah Uluhiyah Ini terjemahan Dari Uluhiyah Karena Mereka Dahulu Tidak Punya Adama Yang Melarang Menyembah Selain Allah Sedangkan Bagi Alikita Bagi Alikita Ini Bisa Ada Dua Yaitu Yahudi Dan Nasrani Yang Disebut Menyekutukan Allah Jadi Mereka Percaya Allah Tapi Juga Meyakini Yang Lain Nah Ini Disebut Musyrik Sebenarnya Yaitu Mereka Menyekutukan Allah Yaitu Mengambil Sesuatu Sebagai Perantara Dalam Hubungan Kepada Allah Minta Syafaat Kepadanya Menghalalkan Perbuatan Dosa Menghalalkan Yang halal Berdasarkan Pemahaman Dari Ayat Tawrah Padahal Semua Fihak Itu Sepakat Bahwa Tidak Ada Pencipta Dan Pemberi Rizki Melainkan Allah Semata Jadi Mau itu Yahudi Mau Nasrani Itu Percaya Allah Yang Memberi Rizki Tapi Sayang Di Balik Itu Mereka Menyekutukan Allah Atau Syirik Yang Kemudian Orangnya Disebut Musyrik Perbuatannya Adalah Syirik Terakhir Padahal Kamu Tahu Jadi Penutup Ayat Padahal Jadi Allah Memberitahu Sekalian Mereka Itu Semua Tahu Ya Semua Tahu Tapi Melanggar Yaitu Kamu Tahu Bahwa Semua Perbuatan Seperti Itu Batil Salah Dan Kalau Kamu Ditanya Siapa Yang Memberimu Riski Dari Langit Dan Bumi Dan Mengatur Segala Ini Jawaban Allah Jadi Mau Itu Yahudi Orang Mekah Saat Itu Bukan Orang Mekah Sekarang Orang Mekah Ketika Nabi Pertama Mengajarkan Islam Kepada Mereka Mereka Mengatakan Allah Tapi Anehnya Mereka Musyrik Makanya Istilah Untuk Orang Mekah Di Zaman Itu Disebut Kau Musyrik Tetapi Mengapa Kamu Tetap Memohon Dan Berdoa Serta Minta Syafaat Kepada Selain Allah Dari Mana Kamu Peroleh Perantara Yang Tidak Membuat Rugi Dan Untung Itu Mengapa Kamu Mendekatkan Diri Kepada Allah Dengan Cara Yang Tidak Mau Ajarkan Ini Bentuk Pertanyaan Pertanyaan Tapi Pertanyaan Ingkari Dalam Istilah Arab Istifham Ingkari Yaitu Pertanyaan Tapi untuk Mengingkari Perbuatan Mereka Bahkan Kamu Berkata Kami Tidak Menyembah Mereka Melainkan Supaya Mendekatkan Kami Satu Kedekatan Kepada Allah Ini Seperti Yang Tercantum Di dalam Al-Quran Surat Yang Ke 39 Surat Yang Ke 39 Yaitu Surat Azumar Ayat 3 Disebutkan Mereka Ingin Mengatakan Mana Buduhum Illa Li Yukor Ribuna Ila Mohi Zulfa Disilahkan Nanti Bisa Dibaca Surat Yang 39 Yaitu Surat Azumar Ayat 3 Yang Secara Utuh Saya Baca Terjemah Nya Ingatlah Hanya Milik Allah Agama Yang Murni Dari Syirik Dan Orang Orang Yang Mengambil Pelindung Selain Dia Berkata Kami Tidak Menyembah Mereka Melainkan Berharap Agar Mereka Mendekatkan Kami Kepada Allah Dengan Sedekat Dekatnya Sungguh Allah Membeli Putusan Diantara Mereka Tentang Apa Yang Mereka Perselisihkan Sungguh Allah Tidak Membeli Petunjuk Kepada Pendusta Dan Orang Orang Yang Sangat Ika Nah Ini Untuk Menggambarkan Orang Orang Musrik Itu Mengelak Bahwa Tidak Akan Menyembah Selain Allah Lalu Mereka Hanya Menjadikan Perantara Nah Ini Jangan Sampai Terjadi Kepada Orang Islam Yang Kemudian Terlalu Berlebihan Kepada Pribadi Pribadi Orang Pribadi Pribadi Manusia Lalu Menjadikan Mereka Sebagai Perantara Demikian Mudah 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 Apa Yang Dibaca Ini Menambah Iman Kita Menjadikan Ilmu Yang Bermanfaat Dan Menjadi Perdoa Hidup Kita Akhiri Subahan Adham Wabihamika Asyadu Allah Ilah Ilah Astag Wadu Bilaik Wa Bilaik Taufi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh